Halo Nukris123 lagi disini dan ya hari ini kembali bahas deck regional lagi ya aku menemukan salah satu kombo Pokemon yang unik di regional yaitu deck Palkia V-Star yang dikombo sama Raging Bolt nah ini kan aneh banget gitu karena Raging Bolt ini butuhnya serangannya pakai energi listrik sama Fighting sementara Palkia itu butuhnya energi air jadi terkesan tidak masuk akal gitu tapi kalau kamu pelajari deck ini ya ya kombo-nya cukup bagus gitu Jadi aku bakal jelasin yang utamanya cara main dari deck ini ya keseruan deck ini lalu aku juga akan bahas pembahasan-pembahasan yang mungkin kalian butuhkan terkait deck ini gitu sama terakhir seperti biasa kukasih referensi gameplaynya di akhir video Oke kita mulai langsung saja videonya masuk ke pembahasan yang pertama Apakah deck ini F2P friendly nah seperti biasa dilihat dari tiga sisi budget performa dan keuniversalan nah kalau dari segi budget deck ini mungkin terlihat mahal karena kamu perlu banyak banget Pokemon V dan EX kayak Palkia V-Star 2 biji Palkia V2 biji 1 Mew 1 terus Kokabili 2 Raging Bold dan 2 Sandy Shocks EX itu kan banyak banget nah tapi Palkia V-Star dan Palkia V ini pernah dikasih tahun lalu ya jadi kalau kamu udah punya bagus gitu dan Raging Bold beserta Sandy Shocks EX nya ini kamu tuh bisa dapat secara gratis dari battle pass yang gratis bukan yang premium bahkan yang gratis di season ini jadi cukup download gamenya terus main bentar pasti udah dapet dua kartu ini ya jadi ya kalau kamu enggak punya tiap kartu tidak gini ya otomatis mahal tapi kalau kamu udah punya ya murah banget gini nah kalau dari segi performa ini di tengah-tengah menurutku aku ada di Mew Master League jadi udah lumayan tinggi ya tiareng gitu itu kemenang 5-6 kali di tiap gamenya dari 10 kali main jadi lumayan bisa dipakai dirang eh bukan lumayan sini bisa dipakai dirang tapi tidak cocok untuk speedrun atau push rank cepet ya gitu masih banyak dek bagus contohnya Charizard gitu nah kalau dari ke-universalen Palkia nih bisa dikombo sama deck air manapun serta dia itu juga punya kombo deck yang unik ya salah satu contohnya tuh sama Raging Bold ini kombo terbaru dan ya sebelumnya kan kamu sudah lihat sering ya Palkia tuh dikombo sama Pokemon yang aneh-aneh itu sama kayak Goldinggo tuh ya masuk-masuk aja nah kalau Raging Bold kombo terbaiknya itu memang sama Sandy Shocks EX itu kombo terbaiknya menurutku nanti aku jelasin ya di gameplaynya tapi dia juga bisa masuk di banyak deck lain contohnya tuh sama deck Gardevoir sama deck Chenpao sama deck Lostbok itu ya masuk-masuk aja karena dia tuh punya sistem serangan energi drop gitu jadi pokoknya banyak energi di arena sakit serangannya nih kan Gardevoir sama cnpao sama Lostbok itu kan biasanya mainin banyak energi gitu jadi lumayan universal jadi merangkum dari tiga sisi itu ya cukup f2p kubilang dan gini pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini nah kamu pakai Palkia dari awal game ya kita pakai serangan subspace wellnya dua energi doang energi 60 bis damage plus 20 untuk tiap bench Pokemon baik dari segi kita maupun dari sisinya musuh jadi kalau misalnya bensinya kita dan musuh penuh diwisit bisa jadi 260 untuk hanya dua energi nah kalau energi buat attack money kurang ya kamu bisa pakai ability-nya star portal kamu bisa nempelin sampai 3 basic energi air dari disk file ke Pokemon air jadi kalau misalnya kamu kurang energi buat nyerang pakai star portal karena Palkia Wistar ini harus dimainkan dari awal game secepat mungkin langsung bisa nyerang sebisa mungkin dari turn keduanya gitu jadi setelah evolusi langsung nyerang dan ya kamu bisa pakai bantuan Radian Green Ninja untuk buang energi airnya gitu pakai ability-nya nih nah om pakai Palkia itu sampai sematinya malah menurutku harus mati bukan sampai sematinya karena combo Reding Bull dan Sandy Shocks itu baru bisa digunakan ketika Palkia mati karena Sandy Shocks ini ability-nya ini baru aktif waktu musuh tuh sisa empat price card jadikan waktu Palkia Wistar ini mati musuh ngambil dua presk jadi enam dikurangi dua jadi empat preskert gitu jadi aktif dan efeknya apa ability-nya nih kalau kamu enggak tahu dia bisa nempelin satu basic energi fighting dari disk file ke Pokemon ini dan itu bakal ngaruh langsung ke damage-nya Raging Bull yang pakai tag bellowing tundernya jadi 70 damage untuk tiap energi yang kamu buang dari Pokemon di arena jadi makin sering Sandy Shocks mau tuh pakai magnetic absorption-nya ya otomatis makin sakit kan damage Raging Bull karena ya perlu ingat sekali Raging Bull ini buang energinya bukan dari badannya dia sendiri tapi dari pokokan-pokémon temannya di arena juga bisa gitu makanya Palkia harus dipakai sampai mati lalu sisanya tinggal jalanin kombo Raging Bull sama Sandy Shocks gameplaynya gitu aja pembahasan berikutnya gimana komposisi Pokemon di arena nah kayak gini di early game pastikan Palkia langsung ada diaktif Radian Grinja di pensi ya lalu ya akan pakai Palkia buat nyerang gitu Radian Grinja sekalian buang energi air buat nge-support agar Palkia bisa pakai ability-nya supaya dia bisa langsung memastikan serangannya ditandar dua terus ya Raging Grinja kalau buang energi pakai ability-nya tuh dia bisa ngambil dua kartu dari deck jadi lumayan buat ngegali deck-nya lalu sisanya tuh free slot ya tapi kalau kamu mau nempelin Raging Bull duluan biar aman enggak takut kebuang gitu ya tempelin lalu sisanya tuh free shot misalnya kamu butuh kartu dianmu nih jelek di awal game pakai adjust capability gitu nah pokoknya pastikan ada dua free slot tersisa soalnya nanti setelah Palkia mati itu dua slot tersisa yang kosong itu dijadiin Raging eh buat Sandy Shox ya terus ya nanti posisinya Palkia pakai digantikan sama Raging Bull sama Raging Bull cadangan buat backup itu nah kenapa harus dua Raging eh kenapa kok dua harus pakai dua Sandy Shox itu kenapa nah supaya damage Raging Bull itu bisa maksimal karena kan satu energi itu arti satu energi yang ketempel di Sandy Shox itu artinya 70 damage tambahan untuk Raging tembok jadi kalau misalnya ada dua berarti tambahnya 140 jadi lumayan banget gitu jadi pastikan Sandy Shox yang mau pakai di arena tuh soal ada dua jangan kurang kita masuk pembahasan berikutnya kita akan menyoroti item canceling kolon nah canceling kolonnya dibawa sampai dua copy di deck ini jadi mungkin pengaruhnya lumayan besar ya kalau kamu enggak tahu efeknya item ini apa dia tuh berefek yaitu sampai akhir turnmu Pokemon aktif musuhmu itu enggak punya ability nah itu kombonya gimana itu di combo khusus cuman bisa untuk Radian Green Ninja to ya menurutku karena Radian Green Ninja ini juga bisa nyerang dia itu mulai surikan tiga energi duanya energi air satu and corollus yang artinya apa kau bisa ngeboost up langsung dia pakai star portal ya Palkia gitu Nah jadi kalau misalnya Palkia Vistar mutu udah bisa nyerang tahu pakai star portal mendingan jangan pakai star portalnya dulu jadi kamu tunggu aja mungkin kalau pakai avistar mati kamu tinggal ngebut ngebut palkia lagi ya cadangan gitu kamu pakai star portalnya buat kamu tempelnya tiga energi air langsung ke Radian Green Ninja jadi dia langsung pakai dia langsung bisa pakai mulai surikannya yaitu untuk melakukan serangan ini kamu harus buang dua energi itu jadi kemungkinan cuma bisa dilakukan sekali gitu serangan ini di tiap game dan attack ini bakal melakukan 90 damage kedua pokok musuh yang langsung artinya apa enggak harus diaktif ya jadi kamu bisa nyerang atau nge-snipe istilahnya dua Pokemon musuh di bench dengan 90 damage yang biasanya Pokemon nya tuh kecil-kecil jadi langsung wadid Geo nah kenapa kok di kumbunya harus sama canceling colon karena biasanya kalau musuh tuh ngeliat kamu bawa Palkia itu otomatis biasanya sepaket sama Radian Green Ninja dan artinya mereka langsung bawa manavie langsung tempelin manavie di benchnya supaya benchnya dia aman dari Radian Green Ninja ya karena kan manavie itu punya serangan yang bisa ngeblok damage dari mulai surikannya Radian Green jana kamu tinggal tarik manavie nya dengan item penarik yang banyak sekali disini kamu bawa tiga pokokan catcher disini sama satu program catcher dan jangan lupa kamu juga masih bawa boss yang bisa narik Pokemon keaktif itu lo kamu pakai kenshin kolong tek maka ability manavie itu akan hilang dan ya kamu serang pakai Radian Green janya kamu bisa dapet multi kill ya kamu bisa dapet dua Pokemon one racer kecil gitu jadi sangat bagus kombonya sama Radian Green janya kita masuk pembahasan terakhir nah ini sebenarnya bukan pembahasan tapi menurutku lebih kenasiat yaitu jangan ragu untuk membuang banyak energi ke trash ya dari deck ini gitu karena ya sebelum bilang banyak kondisi di deck ini yang membutuhkan energi itu ada di trash kayak contohnya kayak ability nya Napalkia sama ability nya Sandy Shox lalu juga Radian Green janya abilinya akan buang energi ke discapai lalu yang sebelum aku sebut yaitu support terutama dari deck ini ya yang kamu bawa sampai empat kopi yaitu profsada vitality dia bisa milih sampai dua Pokemon engine di arena lalu masing-masing dari mereka kamu bisa tempelin satu energi dari discapai gitu dan kamu dapat bonus ngedraw tiga kartu yang gimana makin bayar energi yang ketempel di pokoknya di arena artinya rezing bulu makin sakit dimensinya ya jadi jangan ragu-ragu gitu kamu bisa membuangnya itu dengan rutin pakai pokestop juga karena pokestop nih kalau misalnya dia akan buka tiga kartu dari deckmu tapi selain kartu item dia bakal langsung buang ke trash jadi kamu bisa buang enggak enggak sengaja bisa buang energi dari situ dan jangan ragu kalau misalnya kartu-kartu mu bayi energi maupun Pokemon dan lainnya tuh kebuang banyak item recycle nya kok karena dari polpet ini bisa nge-recycle dua supporter kan lalu dari Rod ini dia bisa nge-recycle energi dari sama Pokemon gitu untuk kamu kembaliin dari deck gitu dan nyarinya tuh gampang banget kamu bisa nyari energinya pakai earthen vessel tahu nyari Pokemonnya pakai next baseball sama ultra ball ini kamu bawa masing-masing 4 copy gitu lalu untuk supporter trainer kamu bisa cari pakai poke gear ya ini ini buat nyari supporter gitu kamu bawa sampai empat juga gitu jadi jangan ragu untuk buang energi dari deck ini Oke pembahasannya sampai segitu aja kita langsung coba deck ini di rank kita langsung masuk ke gameplaynya waduh ketemu ini bremblin lagi nih Oke kalau gitu caranya eh bentar kita pokok stop dulu aja ya kita lihat dapet apa aja kita nice dapet dua for transfer let's go Oke jadi mungkin karena bremblin ya aku mungkin bisa manfaatkan eh itu radian gini jauh mungkin di sini eh buang lagi buang lagi sepeng bilangnya jangan bergerak untuk buang energi ambil ini eh ini tempel oke Pokemon catcher apakah perlu enggak perlu sih menurutku buang aja oke nih buat radian gini njaya ya karena Pokemon kecil-kecil jadi mungkin cocok aku buat kombonya sama Moonlight Shuriken nya radian gini njaya sudah banyak buang energinya kevibol boleh oke Palkia ambil aja dulu ya dan ya next turn cuman tinggal peruh nyari Palkia cadangan tuku tempelan energi disitu supaya buat nanti bisa mundur manual itu tinggal Oh ya tapi aku aku punya form catcher aku lupa oke eh berarti pokegiri ini akan bagus ketika pokegiri yang ku dapet itu eh support yang dapet itu adalah iono ya karena kalau iono udah pasti aku langsung bisa mulai shuriken nih kedua Pokemon langsung mati nih dan ya kemungkinan langsung endgame ya karena mungkin dia langsung nyerah gitu sebenarnya sih kalau kamu lawan deck bremblin ini itu yang kamu mau incer tuh main konya ya bukan bremblinnya karena bremblin ini punya HP yang makin besar ketika kamu ngambil pres ketika dia dalam kondisi kalah gitu alias press card nya musuh tuh makin dikit nambah 50 HP tiap press card musuh ambil satu jangan juga attacknya itu adalah gacha tapi berdasarkan keren banyak energi itu oke oke dikasih hero scape mado masalah ini oke oke mani pakai pokegir yang dulu oke oke nice dikasih Profesor Sarda tapi kalau ini tempelin ini buang dulu ya aku perlu enggak lidahku supaya oke nice tep2 pokegir let's go Oke Profesor Sarda ambil dulu enggak ada salahnya oke oke lagi oke lagi eh kalau kayak gitu ntar poke stop lagi ya oke stop lagi oke oke support oke support pakai dulu ya buat ngambil pakianya ini sama satu energi mungkin ya satu satu ini mau enggak mau sendi shocknya pakai dulu ya supaya Profesor Sarda aku bisa maksimal itu tempelin satu-satu oke oke nice eh oke ya kita bisa makan one ke ini disini tempelin disini kita kita pakai agak investor kita let's go dan ya kita langsung start portalin aja dua energi set set nah ini ada satu energi masih an tempel kita puter ininya kita pakai ring janya incer panko nya ya panko tuh buat support buat nempel energi yang banyak supaya brand ini serangan gajahnya makin sakit gitu jadi incer panko nya dulu kalau ngelawan dek ini buang dua energi ya panggung energi ya oke ambil dua soya next turn ya kita serang sama palkia lagi ya gitu kita bisa cari energi atau support lagi untuk bisa nyerang palkia jatuh dari Profesor Sarda Oke langsung 300 Oke ini bakal jadi masalah dah tukar nih 300 sebenarnya 200 gitu nambah 50 eh terus bentar kok bisa jadi 300 HP-nya Oh bremblinnya nih asalnya HP-nya berapa sih lupa 100-100 terus ditambah dua kali price card yang aku ambil jadi 100 ditambah 100 dari hero skip ya berarti ya masuk akal Oke countercatcher Aduh ini pakai aku ini tarik Oke Oh pintar dia dia nyari Sandy Shops nya Oh oke berarti seharusnya Raging bulku kalau ini Sandy Shops nya mati Raging bulku udah bisa nyerang ini karena kan dia ngambil dua press card sama aja dan ya Raging bul langsung bisa nokot dia ya menurut powerful needles Oke 123 nice enggak apa malah bagus kalau mati itu dan ya kemungkinan dia enggak bakal seberuntung itu ya ini taruh sembarang aja karena kita punya switch gitu disini kali ini aku enggak ngincerpain ko nya karena kalau bremblin gas ini enggak dimatiin bayang Oke pokoknya stop lagi seperti biasa Oke nah step road let's go road kita akan ambil kita bisa mengembalikan Oke apa kita serang pakai Pali aja Oh nggak usah ya Oke berarti kita pakai super proti ini buat ngembalikan Sandy Shops aja sama energi air ya mungkin ya buat dibuang sama radian green ninja ambil ini set racing bulku let's go ultra ball buat eh oke parameter apakah kita ada sebetul-sebetul parameter di masa depan bentar bentar sini kita buang dulu karena switch ini enggak pakai pasti oke buang ini konsil kartu buang energi fighting ya tentunya jangan yang lain Oke satu lagi Mew atau mungkin bisa coba tiru sama serangan Mew ya Wih ya mungkin aku juga bisa coba serangan gitu tapi enggak bisa sih Iya ini aja eh oke dan aduh aku lupa buang energi listrik waduh oke buang Profesor Sada sini sama sini mana lagi nah shogi Oh ini kok ini aku dapat energi listrik Oke ini bisa kita tarik mundur energi fighting Terus ya kita bisa recycle lagi ya pakai ability-nya magnetic magnetic absorption satu energi oke habis energi kok oke countercatcher simpen parameter simpen kita serang kita berarti berapa ini 300 berarti buang lima energi waduh banyak juga ini 1245 555 ya kalau 8 kan 70 kali eh kalau empat kan tujuh kali empat dua lapan puluh mati ya oke nice oke B1 press card Oke pakai pakai cerah gigut ini pasti dia set up bramble gas lagi ya dan ya apakah dia dia bakal melakukan bunuh diri pakai panku kurasa enggak karena kalau dia bunuh diri otomatis press card tinggal satu itu jadi ya tujuannya apa panku evolusinya sebenarnya evolusinya panku ini bunuh diri itu buat apa itu buat ngasih lima energi langsung jadi otomatis brandingnya nih gacanya bisa sakit banget jadi misalnya spring kalian kalian lihat tadi itu tapi kurasa nggak mungkin dia bakal main bramble gas top ya udah enggak mungkin pakai panku karena HPnya bramble ini kemungkinan besar bisa aku kau lagi gitu pakai rejinkan ku karena ada profesor ada di sini dan aku udah nempelin dua sendi Shox di arena gitu berarti udah garanti empat energi kan gitu belum lagi aku bisa nempelin manual gitu jadul mati sudah langsung aku lagi HPnya masih 250 yautomatis nanti dia bisa nambah kalau misalnya oke dia nekat dong oke yaus kemungkinan aku menang di sini ya karena kartu-kartu yang ku-ku pengen itu udah ada semua di arena pejibu ku mati aku bisa pakai rejinkbo cadang gitu oke tuh oke oke ini mati dia nah ini kan dia bunuh diri dia udah bisa nempelin itu sebenarnya lima ya karena mungkin dia mungkin nempelin energinya habis gitu jadi cuman bisa empat nempelin energinya ini bisa kamu lihat isi disini ini five basic Green Energy gitu nih rezinkbo nggak mungkin nggak mati karena dia bisa gajar 8 kali satu dua tiga empat lima itu Oh tujuh kali sorry kan tiga tambah empat yang 160 nggak mati wuih dugi banget Oh iya dia kan empat kali ya anjir mampus berarti ya udah menang ya kita di sini oke 350 HPnya kita lihat apakah kita bisa melakukan wanita di sini oke 12 ya kita cuman perlu lima energi lagi kan di sini ini tempel ntar jangan sampai salah langkah Oke buang dulu Yes ya buang Oke nice balikin pakai Profesor Sada ini tempel disini buat nyerang tempel disini ya lima energi ya dan aku makan masih masih bisa nempelin satu lagi Oke kita gantian yang login set ya berarti ya kita udah menang disini 12 salah tadi naikkan sini 12 gajahnya enggak berhasil lagi 420 mati ya jadi ya gitu aja gamblingnya sebenarnya enggak sulit dan memahami kombonya pokoknya pakai di awal sisanya serahkan sama kombo Sandy Shox sama Raging Bull Terima kasih karena sudah menonton namun khususnya terima kasih karena sudah mendengarkan